Sekarang kita lanjut lagi nih, Ustaz Mulana, mohon izin Ustaz, bicara masalah tentang wanita. Wanita ini pasti kelak ke depannya akan menjadi seorang istri. Banyak yang bertanya sama saya, ya kan, dulu waktu masih lajang di Mas Fadli, saya itu bercita-cita, pengen punya suami yang soleh, yang mapan, yang bertanggung jawab, yang setia, yang sayang sama istri. Pokoknya semua yang terbaik doa-doa saya dalam sholat saya. Wah itu amin gitu ya kan. Amin, amin. Tetapi, ada tetapinya nih, ternyata dalam kenyataan hidup, setelah dia menikah dengan orang pilihannya, orang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria atau kategori yang dia inginkan. Ya bahkan ya, bahkan dia mendapatkan suami yang kasar, yang pelit, yang pemalas, pokoknya yang jelek-jelek. Nah itu kan bicara masalah tentang keadaan takdir nih Ustaz nih, yang dia dapat nih. Ya pertanyaannya, lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika memiliki suami yang tidak sesuai dengan harapan dan bagaimana caranya agar seorang istri ini tidak juga menyalakan kepada Allah. Ya Allah, kok Allah begini sih kasih ke saya, jadi nyala-nyalain Allah gitu. Mohon disin menjelasin silahkan Ustaz Maulana. Makasih banyak Mas Padli, izin Habib, izin Ustaz Sam, nah buat semuanya. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat, oh jemaat, alhamdulillah. Alhamdulillah, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, kalau pembicaraan tadi yang disampaikan oleh Mas Padli, bagaimana jikalau seseorang mendapatkan suami yang tidak sesuai harapannya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya supaya tidak menyalahkan Allah, kembali lagi bagaimana kita bisa menerima takdir. Buat wanita dalam alih ini istri yang mendapatkan sesuatu saja, sesuai harapan. Aduh, suaminya gitu. Tenang, Allah sedang menolongnya dengan cara yang dia tidak mengerti. Ini cara Allah menolong, ternyata suaminya tidak ganteng. Supaya kamu tidak bermasalah. Kalau ganteng bahaya. Yang tidak ganteng aja bahaya, apalagi yang ganteng. Bisa cemburu kan. Bagaimana lagi, bagaimana lagi. Ambil sisi baiknya. Karena menyikapi takdir ini, jangan menyikapi dengan cara marah. Limazah, kenapa, kenapa, kenapa. Tidak boleh berkata, kenapa-kenapa. Panjang banget kenapannya. Tidak boleh, kenapannya kepada Allah. Kenapanya kepada manusia, tapi kenapanya kepada Allah tidak boleh. Karena ini sudah di gariskan, ditakdirkan oleh Allah. Maka terimalah dengan sabar, terimalah dengan rida dan kalau perlu terimalah dengan bersyukur. Makanya minta tolonglah kepada Allah. Jika kita mendapatkan sesuai yang tidak sesuai dengan harapan. Suami gak boleh dibenci Gak boleh Gak boleh membenci suami Yang mungkin dibenci itu perlakuan buruknya Sifatnya Tapi suami tetap Yang namanya suami ya suami Bagaimana ratu Asia, bagaimana menjadi istri yang luar biasa Baiknya kepada piraun tapi tetap dia taat Tapi dalam kemaksiatan tidak Dalam artian seperti ini Tolong kalau sudah jadi istri Suamimu adalah dimuliakan Walaupun suaminya gini lah Gitu lah, ada masalah lah Sifatnya gini lah, pelit lah Inilah, resik lah Maka yang engkau benci keburukannya Tapi bukan suaminya Karena dalam hal ini Ketaatan kepada suami itu wajib Bagi seorang wanita, taatlah kepada suami Mohon izin Berikutnya Bagaimana menyikapi Ketahuilah Allah memberikan ujian itu Layu kalibullah nafsan ila usaha Sesuai kemampuan Berarti ketika diberikan pasangan suami Yang tidak sesuai harapan menurut Yang namanya manusia Tidak ada puasnya Dikasih ini Coba gini Dikasih ini Coba harusnya begini Kalau manusia tidak ada puas-puasnya Bagaimana kita harus merasa cukup Tuh dua tiga Merasa cukup Merasa cukup Kenapa? Merasa cukup Karena atas apa yang Allah berikan Pasti ada tujuan Allah dalam pemberian itu Tinggal bagaimana kita menerima ujian itu Dalam bentuk pertolongan dari Allah Bersabar, bersyukur Karena Kalau itu sesuatu yang tidak enak buat kita Mudah-mudahan ini jadi lahan pahala Masya Allah Lahan pahala sebenarnya Jazakallah heran kesiran ini Karena tidak semua juga wanita Maaf ya Bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu Betul Tapi saya senang nih Maksudnya biar japan yang di rumah juga paham Bahwa kadang-kadang nih kita tuh gak ngerti Pertolongan Allah itu Dikasih ke kita itu Mungkin kita menganggap itu satu musibah buat kita Ternyata Allah memberikan sesuatu Cobaan kepada seseorang itu Yang pasti sanggup untuk menanganinya Bisa jadi menurut kita itu buruk Tapi menurut Allah itu lebih baik Jadi ladang pahala Sedekahnya jadi makin banyak Buat keluarga Masuk pintu surga dari mana aja Nah sekarang